Tribuners Anda sedang menyaksikan Global Update. Keputusan Iklimakim untuk resign sebagai asisten pribadi atau ASPRI pengacara Hotman Paris berbuntut panjang. Iklimakim kini justru berseteru dengan Hotman Paris. Hotman Paris dituduh oleh Iklimakim melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Belum lagi ulah kuasa hukum Iklimakim, Rasman Arif Nasution yang menuduh Hotman Paris memiliki kelainan. Imbasnya Hotman Paris melaporkan hal tersebut ke polisi. Meskipun sebelumnya Hotman dilaporkan Rasman Arif Nasution soal dugaan penyebaran konten Asusila, Hotman Paris beberapa waktu lalu juga mengatakan sempat saling suka dengan Iklimakim. Namun Hotman mengaku Iklimalah yang mendekatinya. Setelah beberapa waktu Hotman Paris menilai Iklimakim membutuhkan seorang psikolog. Saat itulah Hotman Paris memilih menjauh dari Iklimakim. Lebih lanjut Hotman secara terang-terangan membandingkan level dirinya dengan Kim. Ia merasa tak tertarik lagi dengan Kim. Diduga faktor dijauhi Hotman Paris menjadi penyebab Iklimakim mundur atau risai. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution ngotot menilai bahwa Hotman Paris memiliki kelainan seksual. Rasman dan kliennya pun tak ingin tinggal diam. Rasman sangat siap untuk melawan Hotman yang menyeret kasus kliennya. Hotman Paris menilai bahwa Rasman adalah orang yang gemar panjat sosial atau pansos. Pria berusia 62 tahun tersebut memberikan pesan menohok untuk Rasman. Hotman Graham lantaran dirinya menilai bahwa yang dikatakan oleh Rasman adalah perkataannya sendiri, bukanlah perkataan Kim. Setelah heboh mengaku dilecehkan pengacara Hotman Paris, Iklimakim kini bicara soal penyakitnya. Mantan asisten pribadi atau Aspri Hotman Paris itu mendadak mengaku mengidap penyakit mengerikan baru-baru ini. Bahkan, Iklimakim mengaku sampai muntah belatung. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Iklimakim? Setelah koar-koar soal Hotman Paris, Iklimakim sempat seolah menghilang. Kini, Iklimakim kembali aktif di Instagram. Terbaru, Iklimakim mengungkap kondisi kesehatannya seminggu belakang. Dikutip tribunjating.com dari Tribun Style, Iklimakim mengaku sedang sakit. Menurut Iklimakim, ia bukan sakit biasa. Iklimakim mencurigai dikirimi santep. Dimulai saat pinggang terasa sakit dan berlanjut pada kondisi menggigil. Kondisi ini terus berlangsung selama 20 hingga 30 menit. Setelah merasakan nyeri... Hal itu digabarkan Iklimakim melalui uangnya di Instagram Story pada Rabu 11 Mei 2022. Mulanya ia merasa pinggang dan tulang belakangnya sakit dan berlanjut pada kondisi menggigil. Kondisi tersebut terus berlangsung selama 20 hingga 30 menit. Setelah merasakan nyeri, Iklimakim demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Ia bahkan sempat merekam kondisi sakitnya. Dengan wajah tertutup stiker, ia berteriak merontak kesakitan. Iklimakim tidak tinggal diam dan segera memanggil dua orang pintar mengobati sakit yang tidak wajar tersebut. Menurutnya, satu orang pintar mengatakan bahwa ia mendapat kiriman dari istri seseorang dari perdayakan dan dibuat sakit pinggang. Sementara, satu orang pintar lainnya menurut Iklimakim berhasil menemukan sapu ijuk dari punggungnya. Iklimakim mengira serangan itu sudah selesai, tetapi justru sakit tersebut tetap berlanjut. Perempuan asal Sukabumi ini lantas di Rukiah guna menghilangkan hal-hal tidak baik dari tubuhnya. Selesai di Rukiah, ia mengaku mengalami muntah yang dibarangi dengan munculnya belatung. Dalam uang berikutnya, ia juga membagikan video saat hidungnya yang terus-menerus mengalir mengeluarkan darah.